Intro Kebakaran melahap gudang penak milik warga Dusun Kelodan Desa Nyalian Kecamatan Banjarangkan Minggu 16 Juli Akibat kejadian itu Iwayan Selamat Artika Kayang, pemilik usaha tersebut mengalami kerugian hingga 80 juta rupiah Kapolsek Banjarangkan AKP Iwayan Sujani mengatakan Peristiwa tersebut bermula sekitar pukul 3 Kala itu Niloh Mariana, 32 tahun terbangun karena mendengar suara beberapa orang tetangga yang berteriak ada kebakaran Selanjutnya saksi membangunkan korban selamat yang masih dalam keadaan tertidur Setelah keluar kamar, korban sudah mendapati kobaran api yang cukup besar dari arah gudang penak Selanjutnya korban bersama dengan keluarga beserta warga melakukan upaya pemadaman dengan alat seadanya Mereka juga bergegas mengeluarkan 30 tabung gas yang disusun di sebelah gudang penak tersebut 3 unit mobil damkar kerlukung tiba di lokasi dan langsung melakukan upaya pemadaman Dari peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa namun kerugian material berupa alat produksi penak sebanyak 15 unit Lalu 15 tabung gas penak yang diopen kurang lebih 400 kg Dugaan sementara kebakaran itu disebabkan adanya kebocoran tabung gas yang mana proses pembuatan penak tersebut Dilakukan pada malam hari sekitar pukul 21 Wita dan api pada open dibiarkan menyala hingga pukul 7 Wita Tim Bali Ekspres melaporkan Terima kasih telah menonton!